Warung-warung yang sudah dilakukan bedah tadi, bedah program warung tadi, harapannya cukup mampu bersaing dengan retail-retail modern, karena harganya bersaing, tempatnya lebih nyaman, dan sebagainya. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII menggelar webinar peningkatan kapasitas UB dan warung-warga pada Sabtu 20 Januari 2024. Webinar tersebut untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kemendak dan LDII yang ditandatangani pada rekenas LDII 2023 lalu. Pada kesempatan itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isikari mengatakan, tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi negara maju yang membutuhkan 12 hingga 14 persen pada sektor wira usaha. Menurutnya, warung memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Di samping tampilan secara fisik itu menjadi lebih baik, lebih nyaman buat pembeli, juga mereka diberikan tadi akses yang suplai barang itu dengan harga yang bersaing dan tidak kalah. mahal, tidak dengan retail-retail modern yang ada di sekitarnya. Dan itu intinya, sehingga warung-warung yang sudah diperlakukan bedah tadi, bedah program warung tadi, harapannya cukup mampu bersaing dengan retail-retail modern. Karena harganya bersaing, tempatnya lebih nyaman, dan sebagainya. Sementara itu, Korbit Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDI, Arbito Binadi menyampaikan, 18 warung warga LDI dan UB yang telah mendapatkan bantuan dari Kemenda. Harapan kami, kami mengambil waktu di awal tahun, tahun 2024 ini, harapannya bisa persiapannya lebih baik, sehingga warung-warung milik warga LDI, masyarakat, kemudian juga UB-UB bisa kami siapkan dengan lebih baik, mendapatkan informasi A1 dari Kementerian Perdagangan, sehingga nanti yang mendapatkan bantuan jadi lebih banyak, sehingga menjadi lebih barokah, program Kemenda bisa bersatukan dengan baik. Ia berharap langkah awal ini dapat meningkatkan perekonomian yang ada di LDI dan lingkungan sekitarnya. Dosen UPN Yogyakarta sekaligus ekonom tersebut menambahkan, untuk mendorong ketahanan ekonomi bangsa yang kuat, LDI tengah membangun ekosistem ekonomi syariah, dengan mendirikan usaha bersama atau UB, mulai dari tingkat PC hingga PHC, serta pembiayaan melalui Bayi Tulmal Watamil atau BMT. Terima kasih telah menonton!